Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan hari ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yaitu untuk menghitung iuran CHT yaitu jaminan hari kerja yang berdasarkan dari penghasilan dan di sini juga akan menghitung yaitu JKK jaminan kecelakaan kerja terus ada lagi JK yaitu jaminan kematian dan ada juga nanti dikoneksikan dengan PKP ya PKP itu adalah penghasilan kena pajak dan aplikasi ini terdapat lima sheet yang saling berhubungan ya yang di sini yang pertama adalah iuran CHT ya nah terus yang kedua yaitu naik iuran CHT yang ditanggung oleh perusahaan dengan dengan berapa persennya terus di sheet yang ketiga di sini adalah untuk perhitungan PPH pasal ya ini untuk PKP nya nah di sini nanti secara otomatis akan mengisikan ke form ini ya form pajak yaitu di sini adalah form bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ya bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan atau tunjangan hari tua atau tabungan hari tua atau jaminan hari tua ya dan di sini nanti saling berhubungan seterusnya di sini juga ada sheet untuk datanya ya nah datanya ini di sini terdapat NPWP ya nama NPWP pekerja nama telepon harta dan kewajiban ya dan kelima ini saling berhubungan nah untuk cara kerjanya seperti ini ya untuk Iran CHT di sheet pertama ini di sini ada data nama ya mulai dari Toto sampai dengan Sobirin ya di sini penghasilannya ada gaji ya di sini dituliskan manual ya gaji tunjangan juga sama terus ini jumlahnya dari penambahan antara gaji dan tunjangan ya setelah itu nanti di sini menghitung JKK nya yaitu jaminan kecelakaan kerja nah di sini contohnya kita tuliskan 0,24% dan dari sini nanti untuk merumuskannya ya yang berdasarkan dari gaji dan tunjangan nah rumusnya seperti ini dan di sini nanti akan jaminan otomatis ya terus JK di sini untuk presentasinya 0,30 ya ini jaminan kematiannya terus ini CHT nya jaminan hari kerja terus ini jumlah iurannya secara keseluruhan ya gitu ya nah contohnya di sini Toto Soeharto gajinya 2.450.000 maka nanti untuk iuran JKK nya 5.880.000 untuk jaminan kematiannya 7.350.000 terus untuk jaminan hari tuanya 139.650 rupiah sehingga iuran yang harus dibayar yaitu 152.880 rupiah kayak ini ya nah selanjutnya di sheet berikutnya nah ini menentukan persentase ya persentase perusahaan untuk menentukannya berapa yang harus dibayar oleh perusahaan kaitannya dengan JKK ya terus di sini ada JKJHT nah terus disini datanya lengkap mulai dari NPWP ya untuk jenis kelamin ya maaf status perkawinan dan status perkawinan di sini untuk data lengkapnya ada di bagian sini ya nah ini untuk status perkawinan ya nah kalau kita baca ini semacam kode ya semacam kode ya kawin dengan tanggungan 0 mungkin ya terus kawin dengan tanggungan 1 dan lain-lainnya kalau TK itu tidak kawin ya nah seperti itu untuk kode-kodenya ini alamatnya ini jenis kelaminnya terus ini gaji perbulan terus gaji per tahun ya jadi mulai rumus dari sini ya per tahun terus ini tunjangan per tahun nah ini yang per tahun dituliskan manual terus ini jumlahnya terus untuk THR itu sama dengan dengan gaji satu bulan selanjutnya nanti di sini ada JK nah jika ini sama seperti yang tadi ya ada persentasenya dan yang berbeda di sini adalah yuran yang dibayar perusahaan contohnya disini 15% nah 15% itu nanti disini untuk yang pertama contohnya adalah Toto Soeharto ya Toto Soeharto berarti untuk yuran yang harus dibayar perusahaan sekitar 836.784 nah ini ya nah untuk yang harus dibayar karyawan nah ini 4.700.000 ya nah untuk secara otomatis kita menggunakan rumus disini ya rumusnya dengan persentase ini ya nah presentasi juga ada rumusnya seperti ini nah terus disini menggunakan insert form ya menggunakan pilihan nah contohnya disini 20% nanti nanti disini yang berubah adalah perusahaannya terus kita klik ya nah ini contohnya ya yang ditanggung perusahaan contohnya banyak ya contohnya 70 oh ini maksimalnya 60% nah 60% berarti lebih banyak disini nah untuk yang ditanggung oleh 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 perusahaan untuk JKK JKJHT dalam satu tahunnya ya oke itu untuk yang gaji dan iuran JHT nya selanjutnya disini ada tabel kaitannya dengan pajak ya perhitungan PPH pasal 21 nah disini PKP nya lebih besar sama dengan 250 juta ya dimana PKP itu adalah penghasilan kena pajak ya nah contohnya disini ada nomor urutnya ya nomor urutnya itu mulai dari 1 sampai dengan 20 ya sesuai dengan data yang ada disini ya jadi ini saling berhubungan nah kalau kita pilih disini contohnya satu ya satu itu adalah Toto ya terus kalau dua atau tiga ya tiga Rahmawati berarti disini mengelink ke Rahmawati nah selanjutnya disini ada untuk NPWP nya yang terkait dengan ini ya NPWP nya oke terus disini ada status perkawinannya ya tidak kawin 0 jenis kelamin terus ini alamatnya ya alamatnya juga akan berdasarkan ini ya ngelink ke sini ya terus ini untuk gajinya gajinya juga mengelink ke data awal ya contohnya disini Rahmawati gajinya adalah 30 juta kita cek disini untuk gajinya Rahmawati ya oke Rahmawati kita cek untuk gaji penghasilannya ya penghasilannya ya ya kita cek dulu nah ini nah ini untuk gajinya ya untuk gajinya ya tunjangannya nah contohnya saya coba yang nomor satu dulu nomor satu ya Toto ya ini gaji gaji dalam satu tahun ya gaji dalam satu tahun nah kita cek Toto nah ini ya gaji dalam satu tahun nah ini kalau yang tadi Rahmawati 30 juta ya jadi tidak salah ya jadi berdasarkan ini terus tunjangannya yang Toto 2.750.000 jadi ngelink juga ke sini 2.750.000 terus ini premi nya ini THR nya penjumlahannya terus ini ada pengurangan untuk biaya jabatan ya terus ada biaya jabatan THR terus ada iuran JHT nya ya iuran JHT nya di sini untuk yang Pak Toto yaitu 5.578.000 kalau kita cek di sini Pak Toto ya Pak Toto kayak ini ya 5 juta di sini ya totalnya ya nah selanjutnya di sini juga ada jumlahnya terus di sini ada penghasilan tidak kena pajak ya kena pajak kena pajak ini akan ngelink ke bagian sini ya K3 ya nah K3 itu berdasarkan ini jadi sekitar tadi oke ini ya setelah setelah ditambahkan ya tadi ya K3 itu ya di sini 21 120 juta ya di sini pas ya nah terus ini untuk HP PH pasal 21 nya dalam satu tahun ini dalam satu bulannya ya jadi nah di sini nah di sini dan di sini juga ada rumusnya ya terus di sini juga ada rumusnya untuk perbulan oke nah di sini yang yang otomatisnya ya yang bener-bener luar biasa juga di sini kalau kita pilih di sini contohnya Toto ya nanti otomatis untuk di form ya di form bukti pemotongan pajaknya juga akan dengan atas nama Toto di sini ya dan terus nanti di sini juga sesuai dengan nominal yang ada di sini ya contohnya di sini untuk gaji dalam satu tahun 89 9 juta 400 ribu ya nah di sini dalam form juga sama ya ngeling ya jadi tidak hanya nama aja isinya juga nah sama ya link nah terus coba saya ganti dengan nama yang lain ya yang ketiga ya Rahmawati Rahmawati itu gaji satu tahunnya 30 juta juta kalau kita lihat di bukti pemotongan formulirnya ini sama ya Rahmawati gaji 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 petahunnya 30 juta nah ini akan sesuai dengan form yang ada di dalam sel ketiga yaitu perhitungan BPH pasal 21 terus dan ini adalah untuk datanya ya oke saya kira itu dulu untuk demo kaitannya dengan aplikasi Iuran JHT dan PKP yaitu kaitannya dengan perhitungan jaminan hari kerja dan penghasilan kena pajak jadi jika teman-teman semua yang ingin mendapatkan aplikasi ini nanti silahkan chat di kolom komentar dengan mencantumkan alamat email ya setelah itu nanti akan saya kirim untuk aplikasi seperti ini oke saya kira cukup dulu untuk demo hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih